Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Kota Game bersama gue Krista Jadi kali ini gue seperti biasa bakal bawain 7 berita paling hype selama sepekan ini Mulai dari game sampai kerana teknol Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan info dari kita So tanpa basa-basi langsung aja yuk simak videonya Yang pertama, benarkah peraturan Tiongkok jadi alasan Genshin Impact mengganti nama pengembang gamenya? Belakangan ini, penerbit Genshin Impact telah berubah menjadi Kognosphere dari MiHoYo Ini menarik perhatian banyak penggemar di luar sana dan mereka mulai bertanya-tanya Apa yang akan terjadi dengan game populer ini ke depannya? Perubahan penerbit dilakukan setelah integrasi berbagai metode pembayaran di IGS MiHoYo menyoroti bahwa dengan lebih banyak entitas yang terlibat, penerbit Genshin Impact di Epic Game Store telah diperbarui ke Kognosphere Berita kedua, Adder SX2 versi beta telah dirilis disebut-sebut sebagai emulator PS2 terbaik untuk Android Akhirnya setelah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar game klasik, Adder SX2 beta telah resmi dirilis Adder SX2 adalah emulator PS2 yang berjalan pada perangkat Android Dimana emulator ini telah diuji dan menawarkan kinerja yang kuat pada ponsel terbaru dengan chip kelas unggulan dari Qualcomm Snapdragon atau Mediatek Emulator ini juga sekarang tersedia secara gratis di Google Play Store Tapi perlu diingat bahwa ini adalah versi beta yang mungkin masih memiliki beberapa bug untuk diselesaikan Pengembang pun merekomendasikan untuk menjalankan emulator ini pada perangkat dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 845 Atau yang lebih baru untuk kinerja terbaik atau perangkat dengan kinerja serupa Berita berikutnya, Orang Dalam Rockstar Games mengungkap GTA 6 bakal mengecewakan para fans Salah satu orang dalamnya Rockstar Games bernama ACC NGT membocorkan sedikit info yang ia dapatkan mengenai pengerjaan GTA 6 Lewat cuitan Twitternya terungkap bahwa tahap pengembangan dari game tersebut bisa dibilang dalam posisi berantakan dan kacau balau ACC NGT menyebut beberapa pihak tak menyadari seberapa parah situasi dibalik proyek GTA 6 yang sebenarnya Dia juga mengatakan bahwa beberapa orang termasuk fans kemungkinan bakal kecewa dengan hasil akhir dari GTA 6 saat rilis nanti Dan yang pastinya bukan dari aspek grafik, karena seenggaknya Rockstar Games selalu memberikan kualitas grafis yang memanjakan mata Poin terakhir yang dicantumkan adalah jika GTA 6 akan diumumkan tahun ini atau awal 2022 mendatang, maka itu bisa menjadi pertanda buruk Berita berikutnya, akhir sebuah era, Garena Hon umumkan penutupan server Heroes of New World atau lebih akrab dipanggil dengan Hon adalah sebuah game legendaris yang sempat menyapu bersih seluruh game MOBA di Warnet Indonesia sebelum adanya Dota 2 Dengan grafis yang jauh lebih HD dan interface yang lebih intuitif, Hon menjadi MOBA pilihan para pemain MOBA Warnet di Indonesia Namun sayangnya, di mana ada awalan, di situ pasti ada akhiran Melalui laman Facebook resminya, Hon mengumumkan bahwa mereka akan menutup server dan mengakhiri layanan mereka pada 20 Juni 2022 Penutupan server ini akan dilakukan secara bertahap, di mana mulai 13 Desember 2021, Hon akan menutup layanan top up Kemudian sistem karakter creation juga akan dimatikan dan pada 20 Juni 2022, server dan Facebook Hon akan dimatikan Berita kelima nih unik Memiliki 4 dada, karakter game mobile RPG Kansen Exojo Viral Baru aja sebuah video game RPG mobile Kansen Exojo menjadi viral setelah mengumumkan karakter terbarunya yang dikerjakan oleh Itaco Memang udah biasa sih jika kita melihat karakter game dengan korsi dada yang cukup terbuka Namun sepertinya gak cukup karena karakter yang bernama Yukiko Senzaki memiliki 4 buah dada Nah loh, dalam lore-nya karakter Senzaki terkena mutasi virus yang membuat dadanya berkembang biak dan dia hanya memiliki sedikit pakaian saja yang bisa ia kenakan Postingan tersebut gak luput dari perhatian dan telah mendapatkan lebih dari 5.500 retweet di Twitter Gimana nih menurut kalian? Berita berikutnya, fitur disappearing message baru di WhatsApp disebut bantu usaha perselingkuhan Sebuah fitur terbaru nih yaitu disappearing message telah diluncurkan di aplikasi WhatsApp Fitur tersebut memiliki fungsi pesan yang dikirim bersifat temporer atau bahkan bisa lenyap otomatis dalam beberapa opsi waktu Hal ini lantas memicu ledakan netizen terhadap Mark Zuckerberg yang dinilai membantu mereka yang selingkuh Dia sempat mengatakan nih, kami meluncurkan opsi disappearing message baru di WhatsApp hari ini sehingga Anda akan bisa membuat semua pesan baru hilang secara default setelah 24 jam, 7 hari atau 90 hari Nah berita terakhir, Microsoft adakan kompetisi esports menggunakan aplikasi Excel Tentu banyak orang pasti paham dong kalau esports itu adalah sebuah olahraga elektronik yang biasanya mempertandingkan game di dalamnya Misalnya kayak Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan sebagian macamnya Namun jika kamu ahli finansial, maka kamu juga memiliki kesempatan yang sama nih di The Financial Modeling World Cup Dalam kompetisinya, peserta dari seluruh dunia itu memecahkan studi kasus keuangan kehidupan nyata dengan membangun model di Microsoft Excel Hadiah utama dari kompetisi ini senilai 10.000 USD atau sekitar 143 juta rupiah loh Setelah disajikan dengan studi kasus, para pesaing pun harus menyelesaikan masalah dan pertanyaan yang disajikan di dalamnya Mungkin buat kalian yang kerjanya di bidang administrasi boleh lah ya ikut esports Excel ini, lumayan hadiahnya Ya itu dia sekian 7 berita paling hype selama sepekan ini Mana nih berita yang jadi favorit kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar ya Oh iya jangan lupa juga gue mau ngingetin disini bahwa Kota Game Awards masih aja berlangsung loh Jadi kalian bisa voting game favorit kalian atau talent pro player favorit kalian disana Sampai 31 Desember 2021 Terus juga gue mau ngingetin lagi jangan lupa ya untuk like, komen, share video ini ke teman-teman kalian Dan juga follow akun media sosial Kota Game Gue Krista, pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye